Tidak hanya cukup mengetahui yang baik saja Tapi dia juga harus mengetahui yang buruk Dia mengetahui yang baik untuk diamalkan Dia mengetahui yang buruk untuk dihindari Kalau seseorang tidak tahu yang buruk Maka dia tidak akan bisa menyikapinya dengan baik Bahkan bisa jadi dia terjatuh di dalamnya tanpa dia sadari Makanya mempelajari tawhid itu penting Agar kita tahu tawhid itu bagaimana dan kita berusaha mewujudkannya Tapi ada orang-orang yang kurang lengkap belajar tawhidnya Karena dia tidak mempelajari kesyirikan Bentuk-bentuk kesyirikan itu seperti apa dalam kehidupan nyata saat ini Sehingga banyak orang yang melakukan kesyirikan tapi tidak sadar Maka ini bahayanya orang yang tidak mengetahui keburukan Kita harus tahu Yang baik itu yang bagaimana Yang buruk itu yang bagaimana Makanya dahulu sahabat Hudaifah Ibnul Yaman Radiyallahu anhu Pernah mengatakan Dahulu orang-orang Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan Untuk mereka lakukan Tapi aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan Tujuannya apa? Karena aku takut Nantinya keburukan itu malah menimpaku Agar keburukan tersebut tidak menimpaku Maka aku harus mengetahui dari sekarang Agar aku bisa menghindarinya Sampai jumpa